Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Di video kali ini aku mau membersihkan keramik yang terkena cat Jadi ini kondisi keramiknya Ini tuh susah banget Ini udah bulan-bulan loh teman-teman Dari semenjak pembangunan masjid yang ada di pondok pesantren Jadi ini belum dibersihkan secara maksimal Nah aku mau membersihkannya Ini bahan-bahannya yang aku gunakan Bahan yang pertama aku gunakan citron Ini merupakan senjata aku untuk membersihkan keramik Yang kedua ini aku gunakan harpik Sebenarnya ini tuh salah beli Harusnya porstek bukan harpik Tapi ini juga masih bisa digunakan Nah ini caranya Kita tuangkan harpiknya ini Ini harpik tidak berbau Tidak seperti porstek Kemudian baunya juga agak sedikit harum gitu ya Jadi enak Kalau misalkan menggunakan porstek Itu baunya sangat menyengat Nah ini tuh harus dibiarkan beberapa saat Menurut petunjuknya sekitar 2 jam Tapi menurut aku 2 jam itu kelamaan Jadi aku gosok-gosok Kemudian untuk mengangkat dari catnya itu sendiri Kita gunakan kafe Kafe ini alat yang untuk membersihkan Pokoknya teman-teman bisa membelinya di toko Bahan bangunan itu suka ada Nah ini aku ratain harpiknya ke seluruh bagian dari keramik Kemudian untuk citron Aku kasih air panas Dikasih sabun cuci piring sedikit aja Nah ini masih membersihkan sisa-sisa catnya Itu susah banget Padahal ini tuh keramiknya sering disapu Sering juga dipel Tapi ternyata dipel biasa itu tidak dapat Jadi harus menggunakan alat Dan juga bahan-bahan pembersih Yang memang khusus untuk keramik Nah ini udah lanjut Aku ratain semuanya Sambil dibersihkan menggunakan kafe ya teman-teman Di tempat aku namanya kafe ya Nggak tahu di tempat teman-teman apa ini Pokoknya yang punya nama lain Boleh deh komen-komen di kolom komentar ya Nah ini udah terlihat mudah Udah gampang sekali Udah keangkat Sebenarnya teman-teman juga Kalau misalkan tidak ada bahan-bahan yang seperti ini Nggak apa-apa Bisa menggunakan kafe itu sendiri Tapi memang kalau cuma kafe Takutnya bisa menggores Dari bagian keramik Ini harpik ini Atau sabun ini hanya untuk pelumas Nah ini disini aku dibantuin Sama saudara juga ya Nah ini udah aku siram-siram Ternyata sekali Gosok-gosok kayak gitu tuh Udah langsung bersih Bener loh ini Bener-bener nyata Pokoknya teman-teman yang habis renovasi rumah Kemudian di keramiknya itu ada cat Teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk membersihkannya Aku ini sudah membuktikan Tanpa rekayasa ya Ini juga tidak terlalu lama Dibiarkan cuma 5 menit aja Udah bisa terangkat Nah sambil digosok-gosok Menggunakan citron Citronnya kasih air panas Terima kasih telah menonton Nah bisa teman-teman lihat sendiri Itu catnya langsung terangkat Selain itu juga keramiknya langsung kinclong Itu asalnya banyak bercak-bercak Karena bukan cuma dari cat dinding Tapi merupakan dari cat kayu juga Dulu di sebelah sini Waktu pertama kali ngebangun itu Nggak ada yang namanya pintu sama jendela Kemudian sama suami ditambahin disini Ada pintunya sama ada jendelanya Karena ini tuh di masjid Cuma ada kamarnya gitu Ada satu ruangan Jadi dari dalam itu pengap banget Nah ini Karena disini udah ada yang tinggal Di pondok pesantren ini Jadi mereka untuk sementara Sebelum asramanya selesai Mereka tinggal dulu di kamar-kamar ini Yang ada di masjid Nah ini tuh keramiknya setelah dibersihkan Terlihat banget putihnya Yang asalnya ketutup sama cat dinding Kemudian cat kayu juga Ketutup sama semen juga Ini tuh ada tiga elemen disini Yang pertama ada bekas cat Kemudian ada juga bekas Semen Ada juga bekas cat kayu Jadi semuanya bersatu Sampai susah untuk dibersihkan Dan ternyata dengan menggunakan bahan-bahan tadi Ini mudah banget Nah ini setelah digosok-gosok Kemudian airnya kita keringkan Nah kita lihat sekarang ya teman-teman Hasilnya Nah ini hasilnya Benar-benar bersih Pinggir-pinggirannya juga itu bersih Cuma kalau untuk tembok Itu tidak aku bersihkan Sepertinya itu harus dicat kembali Bawahnya itu ya Lis bawahnya Nah kita fokusnya ke keramik Nah ini keramiknya Hasilnya seperti ini Benar-benar bersih Ini gak ada kotoran Padahal yang aku gunakan itu Harpik yang untuk membersihkan toilet Bukan untuk membersihkan keramik Tapi digunakan ke keramik juga Ini hasilnya Nah ini perbedaannya Sangat nampak sekali Dari yang pertama kali itu Banyak banget catnya Setelah dibersihkan Ini Keramiknya itu terlihat Berkilau ya Pokoknya untuk teman-teman Yang sedang punya masalah Cobain deh dengan cara ini Insya Allah Tidak capek-capek Tidak lama juga Cuma digosok-gosok Biasa aja Ini tuh udah dapet Tapi yang paling utama Bahan yang paling utama itu Atau alat yang paling utama itu Dengan menggunakan kape Dengan menggunakan kape Jadi lebih mudah Mengangkat Terutama yang cat ya Nah teman-teman Ada juga yang menyarankan Untuk membersihkan cat itu Dengan menggunakan Tiner Tiner itu bahan Pengencer Untuk cat itu sendiri Tapi untuk Tiner itu kan Susah ya Kita harus beli Sengaja beli Di toko bangunan Tapi kalau untuk Harvik ini banyak sekali Di minimarket Ataupun di warung-warung Karena ini Keramiknya memang Berwarna putih Jadi sangat cocok Ketika menggunakan citron Tapi kalau untuk Keramik yang berwarna Misalkan warnanya hitam Merah Biru Teman-teman Jangan coba-coba Menggunakan citron Karena Citron ini Bisa meninggalkan Noda putih Di keramik yang berwarna Kalau untuk Warna putih Keramiknya Jadi warnanya itu Makin bagus Makin putih Nah ini dia ya Teman-teman Hasilnya Sekali lagi Ini bukan rekayasa Ini benar-benar Aku kerjakan sendiri Dalam waktu Yang sangat singkat Juga Tidak terlalu lama Karena ini tuh Masih pagi Sebenernya Aku gak sengaja Datang ke pondok pesantren Juga Tadi habis Nganterin anak-anak sekolah Lanjut Nganterin suami juga Tadi mau ke kecamatan Dulu Ada keperluan Ini Lanjut lagi Ke pondok pesantren Pas aku lihat Ini keramiknya Ternyata memang Dari dulu tuh Sudah punya keinginan Untuk membersihkannya Cuma Baru sekarang Dapat bahannya Ini lanjut Aku panen Mentimun Yang Udah Beberapa bulan Yang lalu Ditanam Aku sama bapak Ini bapak Aku juga ada Disini ya teman-teman Ini tuh Panen Untuk yang kedua kalinya Kalau kacang panjangnya Ini Belum Kita petik Belum panen Kacang panjangnya Belum pada gede-gede Masih kecil-kecil Nah Sebenernya Tanah disini tuh Karena tanahnya Hasil Dari Apa Pembongkaran Gitu ya Dulu kan Didoser Tanahnya Jadi Tanah lapisan yang paling atas Yang suburnya itu Udah keangkat Tinggal lapisan yang bawahnya Kalau orang disini Bilang lapisan cadasnya Nah ketika Ditanemin Ini malah Kurang subur Jadi Mentimunnya itu Baru aja Dua kali panen Seperti ini Udah berwarna Kekuning-kuningan Jadi tanahnya Kurang gembur ya Teman-teman Ini mungkin Baru pertama kalinya Alhamdulillah Ini udah Aku ngerasain Panen Yang kedua kalinya Seneng banget Bisa Metik Hasil Dari Apa yang kita tanam Selain nanam Mentimun Aku juga disini Nanam bayam Tapi bayamnya Gak tumbuh Jadi Tumbuhnya kecil-kecil Warnanya merah juga Kemarin Nanam lagi Nanam kangkung Alhamdulillah Udah pada tumbuh Gak tau nantinya Tumbuhnya subur Apa enggak Tapi kalau Untuk Tanam Tanah yang deket Kolam Itu bagus ya Teman-teman Disana tuh Tumbuh subur Jagungnya juga Udah pada montok-montok Tapi memang Usia jagung Lebih lama Daripada mentimun Padahal ini Nanamnya bareng Tapi mentimun Udah bisa panen Sedangkan jagung Itu belum berbuah Sama sekali Masih agak Sedikit pendek Kayaknya masih lama Untuk berbuah Tadinya itu Nanam jagung Untuk tahun baruan Ya teman-teman Tapi Ternyata Gak bakalan Bisa panen Ketika tahun baru Tahun barunya Tinggal beberapa hari lagi Ini mentimunnya Cocok banget Kalau misalkan Dibikin lalap Ini masih Kecil-kecil Pokoknya Ini Ukuran yang Pas Untuk Dijadikan Lalapan Aku Kepikiran Membuat Kebun Sayuran Di halaman Seperti ini Karena Teinspirasi Ketika melihat Orang-orang Di luar negeri Mereka itu Halaman rumahnya Padahal Tinggal sedikit Tanahnya Tapi bisa Dipergunakan Apalagi Di luar negeri Kan musimnya Juga ada Empat Ada musim Salju Juga Kemudian Musimnya Tidak Sebagus Musim di Indonesia Tapi Ternyata Tanaman itu Bisa tumbuh Subur Di mereka Nah Aku berpikir Di mereka Bisa Nanem Apalagi Di negara Kita Yang tanahnya Itu Sudah Benar-benar Subur Mahmur Nah Ternyata Setelah Aku Nanem Nah Sekarang Sekarang Sudah Terlihat Buahnya Dari Mulai Tomat Walaupun Ternyata Susah Juga Kalau kita Jalanin Ada Halangannya Dari Mulai Hama Itu Tomatnya Sudah Pada Berbuah Cabainya Juga Pada Berbuah Tapi Kena Hama Jadi Hamanya Itu Kayak Kutu-kutu Putih Gitu Yang Membuat Daunnya Jadi Pada Keriting Nah Ini Hasilnya Ya Teman-teman Alhamdulillah Segini Sudah Dapat Banyak Untuk Pertama Kalinya Panen Mentimun Ini Dapat Satu Wadah Besar Juga Ini Yang Kedua Kali Lumayan Dapat Segini Ini Tuh Tidak Semua Aku Ambil Nah Kalau Untuk Nanam Bayam Kangkung Kayak Gitu Aku Terinspirasi Dari Seorang Artis Tapi Tidak Tau Namanya Aku Lupa Rumahnya Itu Mewah Banget Bagus Tapi Di Samping Rumahnya Ada Kebun Mereka Pada Panen Kangkung Pamen Pokcoy Kayak Gitu Nah Ini Panen Untuk Yang Pertama Kalinya Dapat Satu Bakul Ini Alhamdulillah Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Yang Penting Di Negara Kita Itu Ada Keinginan Untuk Nanam Insyaallah Kalau Kita Sudah Menanam Kita Ada Harapan Untuk Panen Nah Ini Dia Pembangunan Pondok Pesantren Alhamdulillah Sekarang Sudah Tahap Seperti Ini Pembangunan Asramanya Jadi Ini Benar Benar Nyicil Alhamdulillah Ya Teman Teman Kegiatan Aku Hari Ini Sudah Hampir Selesai Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Ngikutin Aku Dari Awal Sampai Akhir Mudah Mudahan Selalu Ada Mangfaat Yang Bisa Diambil Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh